Intro Nasib tragis menipas seorang nenek di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Nenek berinisial U berusia 88 tahun itu diperkosa dan dianiaya oleh seorang pria. Pelaku berinisial E diamankan di tempat kerjanya pada Senin 22 Mei 2023. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Kaltara Irjen Daniel Aditya Jaya pada Kamis 25 Mei 2023. Peristiwa berawal saat pelaku mengendarai sepeda motor menuju Wisma tempat korban berada. Saat itu, E melihat korban mengenakan handuk dan mengajak mengobrol korban. Pelaku kemudian menawarkan memijat gaji korban di dalam kamar. Saat di dalam kamar, korban diminta berbaring namun menolak. Atas hal itu, pelaku mengeniaya korban hingga tak berdaya. Pelaku kemudian melakukan aksi pemerkosaan terhadap korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan danjaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!